Jadi mungkin advice saya buat teman-teman engineers yang mendengarkan ini agak aneh itu belajar bahasa, belajar bahasa Inggris, itu super-super important. Selamat datang kembali di ceritanya Developer Pekes bersama saya Riza, dan di Pekes ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer, dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Oke, sekarang saya sudah bersama Mas Ainun Najib, Head of Analytics Platform dan Regional Bisnisnya di Grab, Singapura. Sebelum itu juga pernah menjabat sebagai Head of Datanya Treveloka, dan jadi inisiator dan juga co-founder dari kawal COVID, kawal pemilu, dan kawal-kawal yang lainnya. Kita langsung siapa aja, Mas Ainun Najib. Gimana Mas, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik, Mas-Mas Jiza. Oke, kita mulai ya, bisa cerita-cerita sedikit tentang pengalamannya Mas Ainun, mulai dari awal sampai saat ini. Jadi, boleh ceritakan nggak, gimana pertama kali berkenalan, bersentuhan dengan komputer? Ya, itu saya sering bilang kalau saya bersyukur sekali, orang tua saya itu forward-looking. Saya ini anak Ndeso sebetulnya, Ndeso kira-kira 40 km dari Surabaya, 30 km dari Kota Ngesi, gitu ya. Terus, dari sisi keluarga ibu itu ada sebagian yang pengajar, pendidik, ibu sendiri juga guru di SD, SD di desa saya. Terus dari abah saya itu lebih ke pendidikan agama, keluarga abah saya itu kalau nggak di pesantren ya bertani, gitu ya. Tapi, backgroundnya petani semua. Petani semua, oke. Ya, petani di Lamongan, cuman ya sebagiannya mondo. Ya, bukan keluarga Kiai juga, tapi kayak keluarga santri lah. Nah, zaman saya kecil itu, apa ya, ya nggak kebayang kan. Mendapatkan akses ke komputer sepuluhnya nggak kebayang. Pertama kali saya itu dibelikan. Jadi, untuk ukuran background keluarga dan kampung seperti itu, itu agak aneh. Kok ada yang beli komputer, gitu ya. Tapi apa, saya entah kenapa nemu tentang itu komputer, terus sepertinya melihat bahwa ya mungkin ini masa depannya menarik, gitu, komputer, terus dibelikan lah. Itu komputer jangkrik, itu loh, Mas. Oke. Komputer XT, apa ya, istilahnya XT apa itu? XT 86. Zaman saya, mungkin kalau nggak akhir SD, akhir MI, awal SMP. SMP, ya. Nah, itu sayangnya saya nggak ini, nggak mengenal programming saat itu. Jadi, saya cuma komputer itu, terus ya saya mainan Lotus 123. Lotus 123 kan kayak Excel ya, kayak Google Sheet gitu ya. In formula, kan. Oke. Saya itu sebetulnya poding pakai Lotus 123 waktu itu. Jadi, saya bikin waktu itu simple logic lah. Masukin tanggal, keluar harinya. Nah, itu kan pakai logic biasa, if else segala macem di Lotus, di spreadsheet kan bisa. Kayaknya saya nggak kenal programming di situ. Saya sempat dengar tentang basic. Ada yang bilang-bilang tentang basic, basic, tapi nggak ada yang bisa ngajarin. Dan belum ada Google kan. Itu belum ada. Saya juga nggak tahu, mesti nyari kemana. Kalau awal banget belajar komputernya, kapan itu, Mas? Tadi kan SMP, dapet komputer, terus mainin spreadsheet gitu. Sebelumnya itu nggak ada, ya itu pertama kalinya. Pertama kali saya komputer, ya itu. Sebelumnya lagi mungkin video game kali ya. Zaman itu kan video game. Rame ya, Mario. Nintendo, Nintendo ya. Nintendo, yang ini, yang depan, yang made in China lah. Oh, Spica, Spica. Nggak ada mereknya, nggak tahu aku. Nggak ada mereknya. Iya, yang KW-KW gitu ya. Oke. Nah, kalau belajar programming sendiri, mulai kapan, Mas? Nah, programming, persis programming itu belum ketemu sampai kuliah. Nah, mungkin bisa cerita juga nih, kuliahnya kan dari SMA Lima Surabaya kan. Terus tiba-tiba kok bisa masuk ke Nanyang Teknologi Universiti? Ya, saya ceritanya suka matematika. Jadi, waktu suka matematika fisika, suka ikut lomba-lomba gitu. Sejak, ya sejak madrasah sebetulnya. Terus SMP, mulai juara-juara, terus SMA di SMA Lima Surabaya, akhirnya membawa saya ke tim Olimpiade Matematika Indonesia tahun 2002. mewakili Indonesia. Nah, di camp pelatihan Olimpiade Matematika itulah, saya mendapat peluang untuk jadi tahu, mendapat informasi, dan mendapat peluang untuk mendaftar ke NTU. Dan ikut seleksinya, ikut beasiswa segala macam, akhirnya Alhamdulillah keterima dengan beasiswa Nanyang, itu di Singapura, NTU. Nah, itulah satu lagi lompatan itu. Anak deso bisa ke sini. Iya, tapi kenapa pilih komputer engineering pada saat itu? Nah, itu lucu, Mas. Serius. Jadi saya, believe it or not, saya masuk ke komputer engineering karena saya nggak tahu bahasa Inggrisnya teknik mesin. Oh, salah jurusan berarti ya? Salah jurusan. Jadi ketika yang orang NTU, permakilan NTU itu datang, sharing tentang NTU di Camp Olimpiade Matematika itu ya, di Bandung waktu itu. Di Bandung, kumpulin di situ ya, satu bulan, dua bulan gitu. Di drill. Nah, itu dia datang, terus menjelaskan tentang NTU, terus ngasih formulir kan, sambil ngasih brosur dan formulir gitu loh. Saya pikir formulirnya itu diisi, maksudnya dibawa dulu, terus nanti diisi, dikumpulin besok atau kapan gitu loh. Jadi, saya nggak ngisi. Sampai kelar, sampai last minute baru loh. Ternyata kok dikumpulin, diminta gitu. Jadi, saya ngisi cepat-cepat akhirnya, ke susu. Ngisi cepat-cepat. Nah, saya waktu itu SMA kelas 3 ya. Minat saya waktu itu di fisika, fisika mekanika, dan sempat juara nasional juga, lomba mekanika. Betul-betul inilah, salah jurusan, salah Olimpiade juga. Mungkin harusnya di tim Ovi, harusnya malah ya. Tapi saya malah maksudnya ke Tommy, tim Olimpiade Matematika. Minat saya waktu itu fisika, dan cukup jago fisika. Jadi, saya pengen teknik mesin. Saya terkesan dengan teknik mesin ITS waktu itu. Karena saya lomba mekanikanya di ITS. SMA 5 Surabaya juga kan. Terus, kalau nggak salah, ITS juga teknik mesinnya termasuk yang terbaik lah, di Indonesia. Jadi, di formulir itu, saya nyari-nyari, machine engineering mana ya? Ini mesti gitu. Jadi, saya mikirnya machine engineering gitu kan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, bis, aku yang kenal apa gitu aja, saya pilih lah. Computer Engineering. Karena ada engineeringnya tadi ya? Karena ada computer engineering, setidaknya saya lebih ngerti ketimbang pengen yang lain. Elektrik engineering, saya nggak tahu apa kayak gitu. Oke. Nah, ternyata, ternyata teknik mesin itu ada di NTU, namanya Mechanical and Production Engineering. Nggak aneh gitu kan. Lo sebenarnya Mechanical and Production Engineering kan nggak klik gitu. Nggak, nggak. Nah, ini gitu. Kirain teknik industri atau, ya, jadi bayangan saya ke ini kan, ke manufaktur gitu loh. Jadi kayak, kayaknya kok bukan ya, bukan ini. Oke. Mas Ainun, boleh diceritain nggak gimana pengalamannya kuliah, apalagi kan tadinya ekspektasinya adalah teknik mesin ya. Terus abis itu, tiba-tiba ngambil jadi jurusan computer engineering. Mungkin boleh di-share apa pengalaman kuliahnya dan kuliah di luar juga, gimana? Ya, alhamdulillah, jadi ternyata ke jalan yang benar ya. Jadi dituntun sama yang di atas untuk ke arah komputer. yang ternyata menjadi bidang yang sangat hot lah, zaman sekarang, era sekarang ini. Nah, di Singapur, kuliah di Singapur, apa ya, saya, saya sih mengingatnya, it was fun. Dalam artian, apa, challenging ya, sulit ya, secara standar dan, kualitas, materi dan sebagainya, itu memang sulit gitu, menantang gitu. Tapi alhamdulillah, berhasil melewatinya dengan baik, termasuk top 5% student berturut-turut setiap tahunnya gitu. Ya, seperti itulah. Kalau habis exam itu, saya itu terkenal kayak, kalau habis exam, kayak, waduh, susah banget tadi examnya, saya kayaknya, kayaknya dapet jelek nih gitu, tapi keluarnya A gitu. Teman-teman itu, emosi gara-gara itu. Tapi waktu itu, itu genuine, memang ketika saya ngerasa soalnya susah, saya jadi agak, nggak yakin gitu. Ternyata hasilnya tetap A+, dan sebagainya. So, mungkin ini, karakter impostor sindrum ya. Karakter impostor sindrum saya. Terlepas dari itu, ini sih, pengalaman kuliah yang lain ya, malah iseng, ngerjain hal-hal yang lain, kayak misalnya, yang sifatnya sosial. Terus bikin-bikin, kalau sekarang mungkin, kenalnya kawal-kawalan ya, tapi sejak kuliah, saya juga bikin beberapa inisiatif online. Waktu itu, sebelum ada kita bisa gitu, saya sempat bikin portal untuk, untuk donasi online. Waktu itu, keperluan untuk Kempa Jogja. Kempa Jogja tahun 2000, berapa? 2005 ya? 2005. Nah, itu lumayan. Waktu itu, berhasil mengumpulkan 90 juta, 90 juta rupiah. Terus kita, bareng-bareng sama teman-teman, mahasiswa Indonesia yang di Singapura, nggak cuma di NTU ya, di Singapura. Terus kita, salurkan lah itu, ke Jogja. Beneran, beneran terbang ke sana, terus menyalurkan ke sana. Oke, menarik sekali ya. Nah, kalau ngomongin bahasa pemergaman sendiri, kan begitu lulus SMA, itu belum ada pengalaman coding yang gimana-gimana, akhirnya begitu masuk NTU. Itu kaget nggak sih? Atau gimana sih cara belajarnya waktu itu? Boleh di-share nggak? Ya, langsung ini ya, langsung ngikutin kurikulum, dan waktu itu yang dipakai, paling pertama itu C. Coding di C, terus habis C, terus Java. Nah, C itu, saya ingat banget, kordam itu, makanan sehari-hari itu, pointernya, pointernya salah referensi, moment, mikirin pointernya C itu moment. C lho, bukan C plus-plus lho. Ya, itu pengalaman tersendiri. Tapi di situ saya belajar tentang, oh, programming itu seru ya, it's like a puzzle. Dan saya enjoy di situ. Terus, in a way juga agak sedikit menyesal ya, kenapa waktu SMA nggak kenal programming, atau nggak serius dengan programming gitu. Lebih karena, ini ya, sibuk dengan matematika. Tapi ya, ya, ya anyway. Terus, belajar Java, selain itu apa ya, kayaknya cuma dua itu deh, CC plus-plus Java, oh ya, sempat C sharp untuk ngerjain projek, projek, pakai C sharp waktu itu, projek apa ya, projek robot, implement robotics, termasuk yang juara, waktu itu di salah satu mata kuliah, robotics internal tapi, nggak ada keluar. Jadi intinya sebenarnya lebih ke enjoy ya, merasa tertantang dengan kesulitan-kesulitan yang didapatkan. Iya, banget. Jadi, dan saya sekarang menemukan kembali enjoyment itu. Sekarang saya lagi mengulang kembali belajar competitive programming. Jadi kalau dulu, waktu kuliah kan sempat, sempat saya itu ikut ICPC, Intercollegiate Programming Competition, jadi lomba kompetisi programming antar universitas gitu. Tapi waktu itu saya ikutnya hoki, karena hoki aja. Jadi ceritanya jagoan-jagoan mahasiswa Indonesia di sana, itu ada tiga yang selalu ikut. Mas Bramandia, Ardian Kristanto Purnomo, sama Mas Prima, Prima Kairunanda. Itu mereka bertiga sekarang di Google, kalau Mas Bramandia dan Ardian itu di Google Headquarter di Mountain View, kalau Prima di Australia, di Sydney. Ceritanya mereka bertiga selalu kompit, tapi in one of the year, di tahun yang terakhir, Prima jadi nggak eligible, karena Prima tidak kuliah, Prima kerja. Jadi ada kursi kosong gitu, satu. Nah, alih-alih mereka ngambil dari, apa namanya, klub competitive programming, karena nggak ada lagi orang Indonesia di situ, mereka ngajakin saya. Jadi saya yang menggantikan Prima. Alasannya karena, walaupun saya nggak ngerti competitive programming, tapi dengan background matematika itu bisa membantu melihat beberapa soal-soal programmingnya dari perspektif matematika. Yang mana memang benar, kadang-kadang soal programming itu, kalau dikerjakan pakai programming, mungkin agak ribet, karena harus simulasi, brute force, atau semacamnya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari perspektif matematika, pakai discrete mathematics, pakai combinatorics, dan sebagainya itu tiba-tiba bisa keluar rumus gitu. Jadi kerjaan saya gitu, kalau ada soal yang bisa dibikin rumusnya aja, tanpa perlu simulasi, tanpa perlu run optimisasi, segala macam, misalnya langsung ketemu magic rumusnya, itu kesian saya. Kadang-kadang ada soal yang seperti itu. Nah, jadilah beruntung saya ikut lomba programming, waktu di kuliah itu sampai world final. Jadi kita menang di Asia Regional di Iran, terus karena menang di regional Iran, terus jadi ikut world final di Jepang. Alhamdulillah itu bersyukur sekali juga saya. Itu hoki, hoki banget lah. Padahal saya nggak ikut coding gitu. Saya cuma melihat kalau soalnya bisa dipecahkan melalui perspektif matematika. Nah, sekarang saya ini, saya mulai belajar sendiri. Saya belajar sendiri kalau beneran saya yang coding sendiri, competitive programming itu seperti apa. It's very, very interesting. Saya pakai bukunya Stephen Halim. Stephen Halim, orang Indonesia juga dosen di NUS ini, National University of Singapore. Dia pimpinan atau pembimbing, pembina tim Olimpiade Komputernya Singapur. Dan prestasinya memang lebih baik dari tim Olimpiade Komputernya Indonesia sih. Secara realitanya begitu. Nah, ini Stephen sama Felix Halim, sama Pak Su Hendry itu bikin buku judulnya Competitive Programming. Baru dirilis yang versi 4. Jadi, Competitive Programming 4. Nah, saya ngikutin buku itu sekarang. Sebagai seorang newbie, mulai dari nol gitu. Kayak gimana sih? Ya, Alhamdulillah karena enjoy ya. Jadi, ya seneng aja melakukan coding lagi. Dan ya sepertinya nurun juga ke anak-anak. Jadi, pengen nyuba-nyuba juga mereka. Enjoy. Kita lanjut cerita-cerita kita ke pekerjaan. Jadi, setelah lulus dari NTU, terus bekerja di mana, Mas? Lulus kuliah, saya kerja di IBM. Jadi, waktu itu saya lulus itu 2007. Itu belum muncul, belum booming startup seperti beberapa tahun kemudian. apalagi di region ini ya, di Singapura ini. Jadi, lulusan Computer Engineering atau Computer Science waktu itu ya, ya biasanya kalau nggak ke banking, implement sistem di banking, enterprise ya, kayak J2II, Java, Java Enterprise, atau semacamnya. Kalau nggak ke banking, ke software house. software house itu pun juga terbatas, atau ke consulting company. Nah, saya waktu itu join ke consulting company, yaitu IBM. Di divisi consulting-nya, bukan di divisi engineering-nya, software engineering-nya. Nah, itu. So, programming iya, tapi programming abab. Tahu programming language abab nggak, Mas? Tahu, tahu. Tahu, tahu. Tahu ya? Yang dengar mungkin, yang dengar mungkin ada yang baru dengar. Nah, itu ajaib. Wah, abab itu menarik. Very interesting. It's a, used to be a very expensive programming language. Jadi, waktu zaman saya, tahun-tahun itu, itu tahun puncak-puncaknya itu. Yang jago abab, SAP abab itu mahal sekali. Mahal sekali bayarannya itu bisa, apa namanya, waktu itu ya, apa, bahkan di atas 10 ribu dolar, gitu, per bulan waktu itu ya. Tapi saya pribadi, waktu itu karena baru mulai, jadi ya murah meriah lah. Gaji pertama saya, waktu itu 3 ribu dolar per bulan. Itu cukup standar untuk ukuran-ukuran Singapur. Nah, sekarang, kalau di Singapur, sekarang fresh graduate dengan ekosistem, ekosistem tech companies atau startup yang sudah sangat bagus begini. Lulusan, lulusan komputer saen, komputer engineering itu bisa sekitar 5.600, gaji pertamanya. Ya, mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 lah standarnya. Ya, jadi sudah sangat, sudah sangat membaik sekali. Lumayan lama juga ya, di IBM ya, sampai 7 tahunan ya. Betul, saya di IBM nyangkut cukup lama, sampai 7 tahunan. Itu, ya long story lah, tapi, tapi sepertinya ada hikmahnya juga, saya nyangkut, saya nyangkut di IBM dan nggak lompat-lompat, karena ada titik krusial 2014 itu yang, yang kalau saya, in hindsight gitu ya, kalau seandainya saya waktu itu tidak kerja di IBM, kalau saya kerjanya di tempat lain, mungkin tidak akan terjadi kawal pemilu. Ya, ada, ada faktor-faktor menarik lah, yang kalau saya, saya runut kembali ke belakang, itu iya ya, benar. Itu, it was meant to happen gitu. Dan akhirnya terjadilah, kalau pemilu, yang mana, saya bikin bareng sama, dua orang Indonesia yang lain, si Felix Halim sama, Andrian Kurniadi. Andrian Kurniadi sekarang di Jakarta, dia di ticket.com, ya, VB. Kalau Felix masih di, Google, Google di US. Nah itu, saya kenalnya mereka berdua itu, di ini, finalnya ICPC yang di Jepang itu, yang world final, yang saya cuma nebeng itu. Itu cuma nebeng ikutan final itu. Nah jadi kayak, it was meant to happen lah, semuanya saya nyebutnya, skenario ilahi. Dan, Kawal Pemilu, munculnya Kawal Pemilu itu juga, menjadi, milestone, batu loncatan juga buat saya. Karena, akhirnya, saya jadi, terekspos dan perkenalan juga, dengan dunia, dunia tech startup, yang sedang, booming waktu itu, dan kemudian, saya join ke Traveloka. Setelah itu, saya join ke Traveloka, dan, kebetulan waktu itu, sedang mencari, opportunity untuk, di daerah data, di analytics, data science. Jadi, saya join Traveloka, sebagai data scientist, dan, kemudian, ya, the rest is history. Sekarang, jadi di bidang data, pindah ke Grab, dua setengah tahun lalu, pindah ke Grab, dan, tetap di bidang data science, sampai sekarang. Nah, dari IBM sendiri kan, konsultan, ABAP, SAP, dan lain-lain, yang enterprise gitu kan. Terus, abis itu, loncat ke startup lah ya, Traveloka, dan, rolenya juga ganti kan, shifting sedikit kan. Nah, itu gimana sih, transisinya mas? Boleh di-share mungkin? Iya, itu bukan shifting sedikit mas, itu riset. Banyak ya? Riset. Saya mulai dari nol lah, gampangannya itu, saya mulai dari nol. Dan, itu sebuah resiko yang, waktu itu saya ambil. Ya, Alhamdulillah ya, itu sebuah keputusan yang tepat, apalagi kalau dilihat ke belakang sekarang, itu was very, very, it was the best decision indeed, untuk masuk ke dunia startup, yang kemudian booming, dan, ya, jadi, sangat, apa namanya, hot lah sekarang. Apalagi di bidang data science gitu ya, waktu itu kan masih awal-awal, masih belum, belum banyak di sini. Sekarang, sudah menjadi hot sekali juga. Tapi itu, resikonya besar sekali waktu itu mas, karena harus, ya itu ngulang dari nol lagi kan. Apa, apa-apa yang sudah saya pelajari di IBM, dunia enterprise, dunia, apa namanya, consulting, itu, sedikit-sedikit kepake lah, lebih di sisi soft skill-nya ya. Soft skill-nya kepake, tapi kalau dari sisi hard skill, atau technical skill, nggak ada yang kepake sama sekali. Harus belajar mulai dari nol. Nah, transisinya itu, saya inget betul itu, saya di masa notice period, kan standar ya, kalau pindah kerja kan, ada notice period 2 bulan lah, umumnya 1 atau 2 bulan. Nah, itu di masa notice period itu, saya belajar online itu kayak, kayak orang gila. jadi saya in parallel ngerjain berapa itu, 3 sampai 6 online courses gitu, in parallel saya kebut. Dan sekarang udah banyak sekali ya, platformnya. Anda bisa pake, Udacity, Udemy, Coursera, EDX, Linda, udah banyak sekali kan sekarang. Di tahun itu, akhir 2014 itu, waktu itu adanya, saya waktu itu pake Coursera, kalau masalah. Itu masih awal-awal banget, relatif awal, jadi lumayan seru lah, melekan sampai malam untuk belajar gitu. Selepas kerjaan kantor, yang harus diselesaikan dan di handover juga, karena mau keluar, mau pindah. Ini travel lokalnya juga di Singapura ya, jadi pada saat Mas Ainun join itu, travel lokal udah sampai tahap mana sih, mereka udah ada datanya kah, atau kita harus mempersiapkan data dari awal dulu, infrastrukturnya dan lain-lain. Oh, seperti apa ya kondisinya? Ya, masih awal banget, jadi data itu masih, kayak narik data itu masih manual, pakai javascript aja, pakai javascript, narik dari MongoDB, lucu banget. Anquerinya MongoDB kan no SQL, jadi agak standar ya, harus bikin script sendiri. Kalau seiring berjalannya waktu sih, dunia data berevolusi, dan akhirnya kembali lagi ke SQL kan. Jadi no SQL yang waktu itu hot, terus ternyata tidak begitu sesuai untuk kepentingan analytics, untuk kepentingan data science, karena pada akhirnya, yang lebih perlu itu struktur, yang lebih perlu itu struktur, jadi data science dan analytics kembali lagi ke SQL, SQL. So, ya itu, membangun kematangan infrastruktur data itu juga pengalaman saya yang menarik selama di Traveloka, selama tiga tahun saya di Traveloka. dua tahun yang pertama kan merapikan itu semuanya. Terus membangun data timnya juga, membangun lima, kalau saya waktu itu membagi data timnya jadi lima. Data engineering, data analytics, data warehousing, data governance dan data warehousing, terus data science, terus yang terakhir machine learning engineering. Lima rule yang berbeda itu, saya mendefinisikannya. Kalau rule data science-nya sendiri itu, job desk-nya apa, Mas? Nah, definisi yang saya pakai itu, gini, Mas, kalau Anda menggunakan advanced analytics atau statistical modeling untuk memecahkan masalah yang, atau pertanyaan business insights yang tidak untuk dideploy ke produk. Panjang ya, tapi diringkas dengan ciami oleh seorang senior saya itu, it's data science for human. Jadi yang saya sebut data science itu adalah data science for human, human decision makers. Sementara AI atau machine learning engineering itu data science for machine. Oh, oke. Jadi sampai sekarang saya juga pakai perspektif itu, data science for humans versus data science for machine. Jadi untuk mendukung, apa ya, decision-decision yang diambil dari sisi bisnis gitu ya, kira? Ya, untuk human. Bukan yang kayak bikin recommendation system yang ada di fiturnya si Treveloca gitu ya? Kalau yang bikin recommendation system atau yang bikin NLP improvement, tapi bagian dari produk, bagian dari produk flow, masuk ke production system, itu machine learning engineering kita nyebutnya. Jadi masuknya machine learning team. Nah, setelah dari Treveloca, kurang lebih tiga tahunan ya, Mas. Terus sekarang, Mas Hainon pindah ke Grab. Nah, itu bisa diceritakan nggak? Proses pindahnya dan sekarang sedang ngerjain apa? Maksudnya ya, sekali lagi saya termasuk orang yang ya Alhamdulillah selalu meyakini bahwa jalan hidup kita itu diatur sama yang di atas ya. Jadi pindahnya saya dari Treveloca ke Grab itu juga sangat-sangat diatur dari yang di atas. It's like every single step that happened itu maksudnya pasti ada divine intervention lah. That's my conclusion. Itu nggak cuma sekedar saya aja. Tanpa membuka hal-hal yang tidak untuk konsumsi publik, mungkin rikasnya, summary-nya adalah persis seperti prinsip Tasawuf, yaitu janganlah kamu berpindah dari tempatmu yang ada sekarang kecuali memang kamu dipindahkan. Oke. Sama yang di atas. Itu prinsip yang generik kalau dalam Tasawuf di Al-Hikam itu oleh Ibn Attawila Sekandari itu ada yang kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu kita bicarakan di Grab sekarang itu Mas Ainun apa ya? Ngergain apa sih? Kalau di Grab saya fokusnya ini enabling analytics platform dan data products. Karena ceritanya in one sentence waktu itu tugas saya dan yang membuat saya mau menerima rule atau tertarik dengan rule di Grab itu to consolidate grabs data. Merapikan lah ya. In a way merapikan. Nah, saya agak heran waktu itu. Kok seperti itu ya deskripsinya ya atau penjelasannya itu. Nah, setelah join gitu saya baru ungeh gitu. Dan ini dua setengah tahun yang lalu. Sekarang udah sangat berbeda ya. Sekarang udah sangat berbeda. Akhirnya saya mendefinisikan my problem statement atau what I want to contribute gitu. Apa yang ingin saya kontribusikan di Grab itu making data much easily accessible for everyone. Untuk yang non-technically savvy untuk yang non-data engineer non-analyst non-data scientist juga gitu ya. Dan untuk data analis dan data scientist itu gimana make it also easier for their life gitu. High levelnya begitu ya mas. Detailnya ya detailnya sangat company specific ya. Jadi seperti apa datanya datanya disimpan di mana apa yang terjadi ketika ada update ketika ada perubahan sistem perubahan workflow itu teman-teman yang udah biasa di dunia startup kan ya udah kenyang lah. Itu asam garamnya asam garamnya startup yang yang sangat dinamis ya. Sangat mudah sekali berubah bukan hanya produknya mungkin juga bisnisnya worklownya terus pivot segala macam gitu. So changes is just everyday gitu. Perubahan itu selalu ada tiap hari dan move fast and break things itu kan memang real gitu ya. Jadi kayak messy and hackish technical debts itu selalu ada. Technical data debts itu juga selalu selalu ada gitu. Hutang-hutang teknis yang kalau nggak segera dirapiin nggak diperesin jadi makin tinggi bunganya gitu kan. Nah itu. So analytics platform lah ya. Sekarang disebutnya analytics platform. Kalau di awal saya join dulu disebutnya business data platform. Tapi ringkasnya gimana bikin data platform yang make it much easier for data users both the technically savvy ones bagian jago teknis power user maupun yang less technically savvy. Selama jadi berkarir gitu ya dan juga kuliah itu pernah ada momen atau kontribusi yang paling membanggakan nggak sih ada satu momen dimana bisa bangga lah dengan momen itu. Wah harus milih ya. Saya sebetulnya ada banyak sih tapi kalau yang mungkin paling membanggakan justru ketika apa yang kita bikin atau yang kita inisiasi itu berdampak pada masyarakat banyak. Kalau pakai lensa itu mungkin saya masih merasa kawal pemilu itu sebagai yang paling impactful ya. Boleh-boleh diceritakan nggak sekilas background kenapa bikin kawal pemilu pada saat itu? Ya ini terutama yang 2014 ya kalau yang 2019 itu mungkin sekedar continuation aja mengulang kembali. kalau 2014 itu memang urgensinya cukup tinggi waktu itu. Karena Indonesia waktu itu sedang terpolarisasi sampai sekarang ya polarisasinya ya. Sebutan-sebutan yang tidak aduh sangat-sangat tidak menyenangkan. So anyway jadi waktu itu sudah terpolarisasi dan saya itu ngeri. Saya khawatir bangsa Indonesia pecah. Dan salah satu yang riskan waktu itu adalah bagaimana kalau yang kalah pemilu itu mengklaim menang atau berusaha membalikkan hasil mengingat waktu itu tipis ya. Tipis, marginnya tipis dan memang secara banyak-banyak yang menganalisa bahwa memang bisa gitu. Memang bisa-bisa aja kalau mau membalikkan keadaan itu yang punya akses ke pemerintahan saat itu bisa aja melakukan itu. Itu kan ngeri ya. So yaudahlah kita spontan turun tangan dengan bikin kalup milu. Masih tetap itu sih kayaknya yang paling membanggakan. yang terlepas dari itu itu lebih apa ya itu lebih ke achievement dari konteks profesional. Jadi kalau achievement dari konteks profesional itu ya it's good, it's great but it's it's okay. I mean it's it's not as as apa tidak se tidak se membanggakan ketika kita memberikan dampak positif ke pangsa Indonesia. Oke jadi yang salah satu yang membanggakan adalah ketika menjalankan kawal pemilu di awal di 2014 ya. Nah kalau sebaliknya ada nggak sih momen yang memalukan gitu? Oke belak-belakan aja ya. Saya paling memalukan ini ya mungkin di kawal COVID ini. Kenapa tuh? Kenapa? Karena saya setup infrastruktur di di Azure gitu. Terus ya mungkin karena semuanya serba serba dihajar aja lah. Pokoknya jalan kan kan darurat juga ya situasi COVID itu darurat. Kita mulai tanggal 1 Maret baru mulai kayak bikin WAG-nya berberapa itu? Berlima. Cuman berlima bikin WAG-nya ayo bikin-bikin terus mulai bikin akun Twitter terus baru mulai kayak ya setting up infra di Azure gitu Azure Cloud. Tau-tau besoknya diumumkan positif kan? Yang paling pertama dua kasus positif yang pertama di Indonesia. Sekarang sih udah seratusan ribu lebih ya. udah mau 200 ribu. Waktu itu tanggal 1 Maret kita mulai. 2 Maret sudah ada kasus positif. Jadi darurat ya. Situasinya memang darurat. Jadi asal aja setup nah saya itu nggak hati-hati nggak teliti ongkosnya jadinya mahal sekali. Ini saya malu banget ini. Apalagi saya malu banget sama dibandingkan dengan inisiatif Kalmilu gitu. Kalmilu udah dua kali 2014-2019 itu murah sekali mas. 2014 kita cuma habis 60 dolar. Sisanya gratisan semua. 60 dolar itu pun karena domain aja beli domain yang mahal. Sementara 2019 itu agak lumayan dari sisi infra karena kita pakai image pakai foto kan memfoto hasil TPS gitu ya. Jadi ada ongkos storage database sama API-nya itu bandwidth traffic-nya jadi gedean dikit gitu kan. Itu pun 24 juta. 24 juta saja. Nah ini yang yang setup di Azure itu padahal ke awal COVID-19 ini kan harunya simple ya. Tapi karena kesalahan saya mungkin agak overkill juga mendesain arkitekturnya gitu. Dan juga terlalu mengandalkan harapan bakal disponsorin oleh Microsoft yang ternyata zonk. Jadi jubol mas. Jubol mahal banget. Jubol. Alhamdulillah saya lebih bisa ngomong belak-belakan gini karena persis hari ini juga persis tadi 2 jam yang lalu itu saya sudah dapat konfirmasi bantuan donasi dari salah satu NGO untuk meng-cover ongkos itu. Emang sekali puluhan juta kenanya puluhan juta saya kok bisa sampai habis segini karena ya itu salah I will take it as my mistake karena saya I'm the leader gimana ya walaupun Zain teman kita di-detect juga itu yang situ-nya ya jadi bilang kayak situ-nya kawal COVID tapi tetap aja I take my full responsibility karena saya yang saya yang ngasih direction untuk terkait infrastruktur setup itu semua saya itu was my mistake itu paling memalukan ya gara-gara gara-gara malu malu banget ongkosnya kawal COVID-19 ini mahal itu saya agak slow down saya agak slow down berapa bulan terakhir inilah oke nah mungkin di awal-awal karir atau pada saat kuliah atau udah mau apa terjun ke dunia kerja gitu ya punya-punya ini gak sih apa mentor gitu semacam mentor atau ada sosok yang dijadikan mentor atau idola gitu sayangnya enggak iya itu dan kalau menilik ke belakang lagi mungkin itu adalah apa ya what could have been done better gitu maksudnya akan sangat lebih keren lagi akan sangat lebih baik lagi kalau saya waktu itu belajar mentor jadi almost saya harus figure things out myself ya kayak misalnya telat mengenali ekosistem startup misalnya itu kan ya karena saya saya enggak saya enggak tahu saya enggak ada exposure kesana enggak ada mentor yang bisa ngasih kait kesana nah jadi buat teman-teman yang dengerin saya yakin yang dengerin ini mayoritasnya lebih muda dari saya jauh lebih muda dari saya saya sekarang 35 tahun itu penting sekali buat anda-anda nyari mentor untuk ukuran saya saya masih masih perlu masih perlu mentor saya masih harus nyari mentor yang di apa di visi akhir saya saya mau jadi apa itu saya perlu mencari mentor kalau untuk mentoring sendiri ada enggak sih mas untuk sekarang ada lah ada ya ada tapi enggak enggak formal gitu ya ya enggak formal ya di kantor sendiri juga kan saya udah mulai lead team ya saya lead team ya sejak di travel juga lead team lumayan banyak so in a way dalam konteks people management dalam konteks apa colleagues gitu ya yang more junior colleagues kolega yang lebih junior ya mentorship ada oke nah ini kan Mas Ainun kan kerja di dua tempat tadi yang terakhir ya kerja di dua tempat yang kulturnya agak beragam dalam artian ada campuran Indonesia sama Singapura sama negara luar gitu kan kira-kira apa sih yang membedakan antara developer-developer yang dari Indonesia sama yang di luar nomor satu mas paling kelihatan banget itu komunikasi komunikasi ya komunikasi bahkan sesederhana Inggris Inggris jadi mungkin ini kutukan kutukannya Belanda kali ya Indonesia dijajah sehingga kita tidak berbahasa Inggris sementara bahasa Inggris itu menjadi bahasa bukan sekedar lingua frangka itu udah menjadi bahasa uang bahasa uang bahasa bisnis bahasa teknologi sekarang gitu ya kalau di abad sebelumnya mungkin sekedar bahasa bahasa bisnis bahasa uang kalau sekarang bahasa teknologi juga gitu jadi yang bahasa Inggrisnya bagus komunikasinya bagus itu seperti dia mengendarai kendaraan yang bagus jadi ya cepat pelajunya cepat sementara yang gratul-gratul yang mungkin akan banyak tersep-sep jadi mungkin advice saya buat teman-teman engineering yang mendengarkan ini agak aneh itu belajar bahasa belajar bahasa Inggris itu super super important kalau mas Aynon sendiri belajar bahasa Inggrisnya di saat kapan mas? terutamanya di sekolah apa di kampus maksudnya karena kuliahnya kuliahnya kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris tapi sebelum sebelum kuliah sebelum kuliah itu ya belajar otodidak ya dan again saya itu bersyukur sekali waktu kecil itu saya nonton Sesame Street film apa tontonan favorit saya masa kecil itu Sesame Street di RCTI wah itu luar biasa itu yang bikin saya bahasa Inggrisnya bagus ya itu karena saya dari kecil belakang sendiri dari TV terus membaca subtitle kalau kalau zaman sekarang semua didubbing ya itu saya juga saya juga sedih sih kalau pulang Indonesia nonton TV itu wah sekarang film-film didubbing semua ya selain wah gak dapet gak dapet taste aslinya gitu ya juga ilang itu kesempatan belajar bahasa Inggrisnya ilang ya nih waktu itu saya tuh baca belajar dari set title jadi hanya mendengarkan matanya membaca artinya nah itu jadi ngerti bahasa Inggris oke oke nah sekarang Mas Ainul sendiri sedang ngulik teknologi apa Mas boleh di-share gak ke teman-teman saya sekarang lagi lagi keranjingan itu tadi competitive programming gampangnya ya selama setahun terakhir itu saya nyari-nyari lah apa sih yang mau saya coba-coba gitu sempat ngeliatin elixir sempat ngeliatin high performance apa namanya concurrence language gitu dan seterusnya pokoknya ya ngulik-ngulik lah nyoba-nyoba nah akhirnya saya dapati kok kayaknya saya harus balik lagi ke first principle gitu balik lagi ke foundationnya karena ya fundamental karena teknologi itu silib berganti datang dan pergi gitu oh iya saya sempat nyemplungin nyemplung ke javascript dan terus mabuk dengan berbagai macam apa JS gitu ya apapun JS wah ada semua aduh 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 saya sih gak mungkin bisa gop kalau gini caranya nah udah waktu sebanyak dulu gitu kan nah berapa berapa bulan terakhir ini saya saya sadari bahwa harus balik lagi ke first principle apa sih yang most fundamental itu most fundamental balik lagi ke logic terus akhirnya yaudah kalau if I want to be the best in the world dalam konteks logic dalam konteks programming thinking gitu what do I need to do akhirnya kayak ingat lagi ke competitive programming itu terus yaudah ya alhamdulillahnya pas Stephen Halim ngerilis buku versi 4 saya tunggu-tunggu gitu saya tunggu-tunggu sampai gak kerasa nunggunya setahun itu ya saya mulai lagi saya mulai lagi belajar dari basic jadi basic banget algoritm yang basic sama data structure yang basic nah balik lagi dari awal oke nah kalau untuk tips buat teman-teman yang ingin jadi developer kah ingin jadi anak data science atau data engineering itu ada tips gak mas gimana cara belajar yang apa yang efektif lah buat mereka nomor 1 itu yang penting konsisten yang penting konsisten jadi sesuai dengan pepatahnya konfusius ya kalau di Indonesia disebutnya konghuju kan kongfus kongfus it doesn't matter how how slow you go as long as you never stop jadi gak masalah alon-alon asalkan gak pernah berhenti kalau selaras dengan pemata Jawa kan alon-alon waton kelakon pelan-pelan gak apa-apa yang penting anda konsisten dan selaras juga dengan prinsip agama kita bahwa amal yang kebaik di mata Allah itu yang walaupun kecil tapi istikomah konsisten nah itu jadi kuncinya disitu terus gimana caranya supaya bisa konsisten nah itu saya dapati yang penting itu enjoy yang penting itu enjoy nah saya dia kayak nyoba react.js nyoba js-js macem-macem js itu mentok karena saya gak enjoy ribet banget terus apa nyoba beberapa yang advance-advance yang susah-susah itu saya gak bisa enjoy tapi ketika saya ngulang lagi back to basic mempelajari kompetitive programming algoritm dan sebagainya saya bisa enjoy yaudah saya lanjutin ini aja karena saya bisa enjoy jadi saya bisa walaupun sedikit saya bisa gak berhenti ya jadi yang menyelamatkan kita supaya kita tetap bisa konsisten adalah enjoy rasa enjoy-nya itu yang harus dicari ya betul oke nah punya buku rekomendasi buku gak udah ya itu perlu di proglebi ya kalau teknis ya kalau teknis ya ini I highly recommend sekarang lagi dirilis ya sekalian bagi promosiin bukunya temen juga ya siap-siap bukunya karya anak buku non teknis ada gak mas? non teknis itu ini saya lagi sangat terkesima dengan bukunya Ray Dalio Ray Dalio namanya The Principle oke itu bukunya bercerita tentang apa? itu tebal banget isinya isinya prinsip-prinsip ya prinsip-prinsip how economy works how how we should adapt to it tapi sangat-sangat apa ya fundamental sehingga gak gak kerasa seperti buku buku ekonomi atau buku investing itu gak gak kerasa seperti it really talks about about principles in life how to be successful membaca itu kayak ketampar-tampar ketampar-tampar ini oke sip-sip terima kasih rekomendasi bukunya nah sekarang gimana kalau ada teman-teman pendengar yang mau menyapa Mas Ainun di dunia maya yang paling aktif dimana Mas? boleh di-share gak sosial media? oh sosial media Twitter aja Twitter ya apalagi kara-kara COVID-COVID-an ini saya sekarang aktif memantau Twitter kayaknya paling cepat ke Twitter saya WhatsApp malah sekarang tenggelam ada WhatsApp yang kayak udah setahun-dua tahun saya scroll panjang ke bawah itu ada unread itulah jeleknya WhatsApp kan dia gak bisa filter atau sort by unread jadi yang kebaca bisa tenggelam jauh sekali jadi langsung ke Twitter aja ya Twitter aja lebih cepat sekarang Facebook juga boleh tapi ya masalah dengan Twitter kalau saya oke jadi yang paling aktif itu di Twitter ya oke deh kalau gitu terima kasih Mas Ainun atas waktunya atas ceritanya sukses terus untuk karir dan kehidupannya sama Mas Biza itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya kritik saran atau sekedar high silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter sertakan juga hashtag ceritanya developer dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify search aja ceritanya developer terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash Anchor FM Google Podcast dan masih banyak yang lainnya jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat Kupay atau OVO via karyakarsa.com slash Rizah Fahmi sekali lagi karyakarsa.com slash Rizah Fahmi sampai bertemu di episode berikutnya selamat menikmati